Oke, berjumpa lagi dengan saya, Service TV LED Endure. Kali ini saya buatkan tutorial cara memperbaiki setup box, yaitu kerusakan mati total. Jadi, perhatikan di sini setelah saya buka, ini kemungkinan rusak di bagian PSU atau power supply. Jadi, kerusakan seperti ini sudah wajar. Nah, sebabnya mungkin tidak pernah dimatikan. Nah, perhatikan di sini, saya melihat ini elko-nya ini sudah melembung, jadi sudah mekar sampai keluar cairannya. Jadi, langsung saja ini saya copot. Nah, biasa itu kalau elko ini sampai melembung, nah ini jalur listrik ini mungkin tidak pernah dicabut, sehingga di situ strum-nya itu masuk terus menerus. Nah, perhatikan, elko-nya ini sudah tidak bisa dipakai, sudah rusak. Nah, jadi di sini nanti saya ganti yang lebih besar, yaitu dengan nilai 25 volt, 1000 mikro. Nah, kita beli di toko elektro ya kurang lebih sekitar 3000 atau 4000. Jadi, para rekan-rekan semua yang ada di rumah jika mempunyai kerusakan bisa diperbaiki sendiri, tidak usah dibawa ke bengkel elektro. Jadi, kita modal dengan solder dan elko, semoga saja mesin semuanya atau set-top box semuanya bisa terobati, bisa hidup seperti semula. Memang zaman sekarang sudah menggunakan TV digital, jadi semuanya menggunakan set-top box. Jadi, kemungkinan besar itu banyak kerusakan di dalam rumah mesin-mesin seperti ini. Jadi, kita bisa memperbaiki dengan saya membuatkan tutorial seperti ini ya. Semoga banyak bermanfaat pada rekan-rekan semua yang ada di rumah. Sekarang saya mau colokan ke listrik bagaimana reaksinya ini setelah saya ganti elko. Jadi, jangan lupa untuk subscribe untuk tetap di channel saya. Nah, ini sudah on, jadi sangat mudah sekali kita memperbaiki set-top box. Keadaan mati total sekarang bisa hidup. Jadi, sedikit tutorial saya semoga saja bermanfaat. Sekian, terima kasih.